Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb 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 aku di atas kagian, jadi kadang mereka menghina atau apa kita yang dibawa-bawa ini nah, kalau dalam orang-orang yang di atas itu harusnya karena mereka di atas mereka gak boleh sombong tetap ilmu padi nyalakan sendiri baku kalau ilmu padi itu semakin berisi semakin merundu mereka jadi harusnya gak boleh sombong inget, tetap inget yang oh, iya aku bersyukur sekali diberi, apa ya punya seperti ini, aku bersyukur sekali sedangkan yang di bawah kita juga gak boleh kecil hati karena kita di bawah, terus kita eh aku minder, aku gini, aku di bawah aku gini, aku diinja-inja sama mereka enggak, jangan takut kalau di bawah, kita juga punya ilmu ini kalau di bawah, kita itu tetap menggunakan ilmu ini ini itu ilmunya ini gak jelek ya, ini gak jelek ilmu tadi, apa di bawah, tapi gak ada yang berani menginjak walau di bawah, tapi gak ada yang berani menginjak tujukan kalau kita bisa sedangkan mereka biasanya kalau orang-orang atau kehidupan mereka yang di tengah itu kan mereka menghina orang-orang yang di bawah ini orang-orang yang di bawah, di bawah itu dihina eh kamu kamu gak punya kamu orang gini kamu orang gini itu, biasanya kan gitu mereka itu sebenarnya apa sih? iri mereka iri pada yang di atasnya terus tapi mereka kalau orang-orang yang di bawah itu mereka sombong soalnya aku merasa aku ada di atas kalian walaupun dia masih di bawahnya yang paling atas ya aku di atasnya kalian jadi mereka menginjak-injak yang paling bawah tapi kalau kalian ke atas mereka iri jadi mereka kayak juga gini eh itu perlis orang itu kulit orang itu gak mau kasih gitu biasanya gitu ibarat itu apa ya token listrik itu kayak token listrik gitu semakin nilainya semakin sedikit semakin berisik itu biasanya orang-orang yang di tengah gitu nah orang-orang seperti kita kita itu harus setujukan biar apa? biar kita itu gak diinja-inja dan gini kalau kata orang kan gini ya ayo kejar suksesmu terus terus bekerja berhasilkan uang ini saya gak ngajarin kalian buat mata gelitan loh ya saya gak ngajarin kalian buat mata gelitan tapi gini kebahagiaan itu juga uang itu seber kebahagiaan gitu loh kalau ada orang bilang uang gak bisa beli kebahagiaan itu salah itu berarti uangnya kurang sekarang sekarang kalau naik haji aja perlu uang naik haji senang atau enggak? senang tapi sekarang kita gak butuh uang loh nah itu mananya kita perlu uang buat itu tapi kalau kita punya banyak uang udah gak boleh sobong gitu nah cuma maaf sekalian kita disini tuh ayo sama-sama belajar kan disini kita dapet bantuan disini di bahagiaan sunah angka kita disekolahin gitu kan ya kita belajar yang sungguh-sungguh biar apa dapet sukses tapi nanti kalau dapet sukses jangan kayak kacang lupa kulit gak ada terima kasihnya itu jangan kita harus ingat harus tetap ingat kayak gitu jadi kita udah ditolongin masa kita masa kita mau mentoknya nolong wih ditolongin bikin banyak kasus itu kan gak baik siapa ini biasanya ketawa-tawa ini biasanya salah satu ya maklum aja gitu loh nah kita itu disini udah dapet pendidikan bantuan pendidikan kita udah dikasih dapet makan tempat tinggal dan lain-lain kenapa kita gak maksudnya kita gak memanfaatkan itu semua buat jadi lebih baik kenapa enggak kenapa malah kita bikin kasus bikin pulang gitu loh ayolah kita sama-sama mengejar sukses dunia akhirat nanti kalau kita bisa sukses baru semoga ya pokoknya yang disini saya akan semua bisa terhati semoga ya nanti selain itu kita bisa bersedekah tanpa memadam nominal amin 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 yang bukan kebahagiaan ini aja ibadah itu juga harus terus jangan terus gini oh kan gak boleh tapi ialah kita harus mengejar uang terus kerja doang tapi gak ya ada ibadahnya itu juga gak boleh kayak apa ya usaha tanpa doa itu sombong terus tapi doa tanpa usaha ya sia-sia berdoa doang berharap tapi gak ada yang dilakuin harus seimbang jadi dari sini kesimpulannya ya kalau kita bekerja terus berusaha kita tetap ingat posisi tetap kalau kita udah ada di atas karena udah bergantang kalau kita udah ada di atas kita gak boleh sombong terus kalau kita di bawah kita jangan mau di di inja-inja kalau di tengah jangan kayak gitu jangan ngompolin sampai ke dua apa menyerang dua sisi gitu yang atas diserang yang bawah diserang ya bersyukur aja jadi kesimpulannya itu kalau di atas tetap ilmu pandinya kalau di bawah ilmu ilmu tani tapi kalau di tengah jangan pakai ilmu tani listrik ya itu memancing amaran soalnya soalnya itu memancing amaran nah ini ada ini ada pantun ini ada pantun cakep ini ada pantun pulang ke rumah membawa batang cakep sudah lah saya sudah gak bisa berkata-kata cakep gila 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 itu mbak Rizaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aplausos